Suara langkah kaki itu semakin dekat. Aula yang tadinya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang memandang ke arah kedalaman Aula dengan tatapan penuh harap. Mereka semua tahu bahwa pemilik jejak kaki itu adalah pemimpin klan Husli yang telah lama ditunggu, Lu Renjue. Seorang pria parubaya bertubuh ramping muncul di hadapan semua orang. Dia mengenakan jubah hitam dan emas. Matanya dalam dan luas, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keagungan tertinggi. Dia adalah pemimpin klan Husli, Lu Renjue. Semuanya, selamat datang di Absolute Divine Hall untuk mendengarkan ceramah saya. Semua orang di sini adalah elit generasi muda Husli. Masa depan kalian tidak terbatas. Suara Lu Renjue rendah tetapi provokatif. Begitu dia mengatakan itu, banyak kultifator muda di Aula merasakan darah mereka mendidih. Bahkan Lei Ling pun tak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangannya guna menunjukkan rasa gembiranya. Zu Owen hanya memandang pria parubaya di depannya dengan acuh-ta'acuh, tetapi hatinya dipenuhi rasa takut. Lu Renjue sesuai dengan reputasinya sebagai anggota terkuat dari klan Huxu. Meskipun dia tidak melepaskan auranya, Zu Owen masih merasakan tekanan dan dampak yang besar. Tidak diragukan lagi, bagi Zu Owen, Lu Renjue adalah orang yang sangat berbahaya. Dia berkali-kali lebih kuat dari Lu Ke. Bulan ini, aku, Lu Renjue, akan memberimu ceramah serius. Mengenai seberapa banyak yang bisa kau pahami, itu tergantung padamu. Lu Renjue mengamati seluruh Aula, terutama barisan depan. Ketika dia melihat wajah yang sangat asing duduk di kursi pertama, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Jika dia ingat dengan benar, kursi pertama selalu ditempati oleh Lei Ling. Sekarang, kursi pertama telah berpindah tangan, dan Lei Ling duduk di kursi kedua. Apa arti namamu? Lu Renjue tiba-tiba menatap Zu Owen dan bertanya. Lu Renjue adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa karena Zu Owen menduduki kursi pertama dan Lei Ling berada di bawahnya, itu berarti kekuatan orang ini kemungkinan besar tidak lebih lemah dari Lei Ling, atau bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, minat Lu Renjue terhadap Zu Owen pun timbul. Begitu dia berkata demikian, seluruh mata di Aula tertuju pada Zu Owen. Tanpa diragukan lagi, pada saat ini, Zu Owen telah menjadi pusat perhatian semua orang. Lei Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zu Owen. Namun, tatapannya dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian yang mendalam. Orang inilah yang telah merebut posisinya dan membuatnya kehilangan muka di Aula Utama. Dan sekarang, Lu Renjue bahkan menanyakan namanya. Hal ini menyebabkan kebencian Lei Ling terhadap Zu Owen semakin dalam. Zu Owen, aku murid baru Raja Veluriam. Jawab Zu Owen. Raja Veluriam telah menerima murid yang baik kali ini. Lu Renjue mengangguk. Zu Owen tidak banyak bereaksi terhadap kata-kata ini, tetapi semua orang di Aula menjadi gempar. Kebanyakan dari mereka tahu karakter Lu Renjue. Dia pasti tidak akan memuji orang lain dengan mudah. Namun kali ini, dia malah memuji seseorang, dan ternyata itu adalah seorang pendatang baru. Hal ini membuat banyak orang merasa tidak nyaman, terutama Lei Ling. Rasa cemburu di matanya semakin kuat. Selanjutnya, Lu Renjue memulai ceramahnya. Suaranya tidak keras, tetapi penuh energi. Suaranya menyebar ke seluruh Aula seperti lonceng besar. Pada dasarnya, dia berbicara tentang prinsip-prinsip dan misteri transformasi Iblis dan Surgawi, menjelaskan apa yang telah dia pahami dalam transformasi Iblis dan Surgawi untuk semua orang. Zu Owen berhenti sejenak tanpa suara, seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Lu Renjue memang kultifator terkuat milik Husli. Pemahamannya tentang transformasi Iblis dan Surgawi jauh melampaui sebagian besar ahli. Dia telah banyak mencerahkan Zu Owen. Kultifasinya telah mencapai tahap pertengahan transformasi Iblis dan Surgawi, dan dia tidak jauh dari tahap akhir. Akan tetapi, dia belum mampu menerobos, terutama karena pemahamannya tentang transformasi Iblis dan Surgawi belum cukup mendalam. Tetapi Ceramah Lu Renjue bagaikan kunci yang sepenuhnya membuka pemahamannya tentang wilayah tak dikenal dari transformasi Iblis dan Surgawi. Zu Owen tenggelam dalam pemahamannya. Jejak riak tak terlihat menyebar dari tubuhnya. Kebanyakan kultifator muda di Aula mendengarkan Ceramah Lu Renjue, dan juga tenggelam dalam pemahaman mereka sendiri. Namun saat mereka merasakan riak-riak, mereka semua terbangun kaget. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke belakang Zu Owen, yang duduk di ujung meja. Lei Ling juga terbangun kaget. Dia menatap Zu Owen dengan kaget dan berpikir, orang ini sebenarnya sedang dalam kondisi pencerahan. Epiphany merupakan keadaan pemahaman yang paling sulit untuk dimasuki. Begitu seseorang memasukinya, mereka akan tenggelam dalam dunianya sendiri, dan itu juga merupakan waktu ketika kultifasi dan tingkatan mereka akan meningkat paling cepat. Pemahaman Lei Ling dapat dikatakan sebagai yang terbaik di antara generasi muda di Husli. Tetapi setelah berkultifasi sekian lama, ia hanya memperoleh dua kali pencerahan, dan semuanya berkat keberuntungan dan hoki. Namun, cara Zu Owen memasuki kondisi pencerahan agak terlalu biasa. Hanya dengan mendengarkan ceramah Lu Ren Jue, dia benar-benar telah memasuki kondisi pencerahan. Pemahamannya agak terlalu mengerikan. Lu Ren Jue menghentikan ceramahnya dan menatap Zu Owen dengan kaget. Jelas, pencerahan Zu Owen berada di luar dugaannya. Pemahaman orang ini ternyata sangat tinggi. Lu Ren Jue menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Lu Ren Jue tersadar kembali. Ia memerintahkan semua orang untuk tidak mengganggu Zu Owen dan melanjutkan ceramahnya. Namun, dia mengingat nama Zu Owen di dalam hatinya. Pemahaman Zu Owen adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya dalam hidupnya. Sa Mei dan Tuo Seng, yang duduk tidak jauh, melihat pemandangan ini dengan heran. Mereka juga tidak menyangka Zu Owen begitu luar biasa. Dia telah memasuki kondisi pencerahan hanya dengan mendengarkan ceramah. Keduanya mengagumi Zu Owen dari lubuk hati mereka. Waktu berlalu dengan lambat, saat ceramah berakhir dan semua orang hendak pergi, terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Lalu, suatu kekuatan tak kasat mata tiba-tiba menyebar dengan kecepatan luar biasa. Seketika, sebagian besar orang yang ada di aula itu terkena dampaknya dan terlempar keluar dengan menyedihkan. Lu Renjue bereaksi cepat dan tiba di depan Zu Owen. Dengan lambayan lengan bajunya, energi hitam berubah menjadi kuali hitam dan menyelimuti Zu Owen. Zu Owen duduk bersila di dalam aula hitam besar. Gelombang demi gelombang aura umum emas yang kuat melonjak keluar dalam jumlah yang semakin banyak, membentuk gelombang yang mengejutkan. Di aula, semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Mereka bukan orang bodoh. Tentu saja, mereka tahu bahwa Zu Owen telah berhasil. Namun terobosan orang ini menyebabkan keributan besar. Dia baru saja menembus level kecil dan hal itu sudah menyebabkan keributan besar. Lei Ling mengerutkan alisnya dan menatap Zu Owen dalam-dalam. Dia tahu bahwa Zu Owen telah maju ke tahap akhir dari alam transformasi iblis surgawi. Dengan kata lain, dia telah menderita kerugian besar di tangan Zu Owen, yang hanya berada di tahap tengah alam transformasi iblis surgawi. 4042 Husli, di generasi muda, hanya aku yang terkuat. Lei Ling bergumam pelan dan meninggalkan aula tanpa menoleh ke belakang. Dia juga telah memperoleh sedikit pemahaman dan berencana untuk segera mengasingkan diri. Jika dia dapat mengambil langkah terakhir, dia akan langsung menantang Zu Owen dan mengalahkannya sepenuhnya. Bukan hanya Lei Ling, murid-murid sembilan raja lainnya juga merasakan bahaya dan mengasingkan diri. Semua guru mereka adalah ahli yang peringkatnya jauh lebih tinggi dari Raja Veluriam. Sebagai murid, mereka tentu tidak akan kalah dari murid Raja Veluriam. Kalau tidak, itu akan sangat memalukan. Retakan. Tidak lama kemudian, kuali hitam itu runtuh dan berubah menjadi bubuk hitam yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya ungu emas yang menyala-nyala melesat keluar bagai seribu sinar cahaya, menerangi seluruh aula. Semua orang tanpa sadar mengambil langkah mundur. Aura yang kuat menyebar bersama cahaya ungu emas. Banyak kultifator gemetar seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Tatapan mata Lurenjue semakin tajam. Dia menatap Zuawen dalam-dalam, merasa semakin puas dan senang. Husli benar-benar telah menghasilkan keturunan muda yang berbakat. Ini adalah keberuntungan Husli. Zuawen tiba-tiba membuka matanya, memancarkan dua sinar cahaya ungu emas. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Akhirnya, dia berhasil mencapai tahap akhir transformasi iblis. Kekuatannya telah berubah sekali lagi. Baru sekarang Zuawen menyadari bahwa Lurenjue dan yang lainnya sedang menatapnya dengan aneh. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Lurenjue. Meskipun dia sedang dalam pencerahan, dia tahu bahwa Lurenjue telah memerintahkan orang lain untuk tidak mengganggunya. Zuawen, kamu sangat bagus. Pelajaran hari ini akan berakhir di sini. Anda boleh pergi. Lurenjue tersenyum tipis pada Zuawen, lalu masuk ke dalam aula. Semua orang memandang Zuawen dengan sedikit rasa iri. Mereka tahu bahwa Lurenjue jarang tersenyum. Namun hari ini, dia tersenyum pada Zuawen. Jelas bahwa Lurenjue sangat menghargai Zuawen. Kakak senior Zuawen, kamu hebat sekali. Kepala keluarga tampaknya sangat puas dengan anda. Samei bergegas datang ke sisi Zuawen, sepasang matanya yang besar dipenuhi dengan kekaguman. Saudara muda Zuawen, kau telah menarik perhatian patriark. Masa depanmu tidak terbatas, kata Tuoseng dengan nada iri. Zuawen tersenyum tipis dan tidak terlalu peduli. Dia bergabung dengan Husli bukan karena dia ingin menjadi bagian dari Husli, tetapi karena dia ingin menyelamatkan San Lingyun. Begitu dia menyelamatkan San Lingyun, dia akan meninggalkan Husli. Tidak peduli seberapa besar Lurenjue menghargainya, mereka pada akhirnya akan berada di pihak yang berlawanan. Pada kurun waktu berikutnya, Zuawen memasuki kuil Dewa Absolut tepat waktu untuk berkultivasi. Ketika malam tiba, dia menggunakan susunan teleportasi sementara yang telah dia siapkan di Pavilion Dewa Pengobatan dan berteleportasi ke sekitar Pavilion Dewa Pengobatan. Ia terus menjelajahi susunan formasi dan batasan di sekitar Pavilion Dewa Pengobatan. Formasi dan batasan di sekitar Pavilion Dewa Pengobatan sangatlah rumit. Terlebih lagi, formasi dan batasan tersebut saling terhubung dan hampir mustahil untuk ditembus. Untungnya, keterampilan formasi susunan Zuawen telah mencapai setengah langkah ke tingkat abadi. Tanpa memberitahu penjaga Pavilion Dewa Pengobatan, dia menghabiskan lebih dari 10 hari dan akhirnya benar-benar berhasil menembus batasan Pavilion Dewa Pengobatan. Dan dia juga berhasil memasuki Pavilion Dewa Pengobatan. Harus dikatakan bahwa ada banyak sekali obat-obatan ajaib di Pavilion Dewa Pengobatan. Semuanya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Zuawen dengan cepat naik ke lantai atas Pavilion Dewa Pengobatan. Di sini, dia akhirnya melihat tujuan utamanya untuk memasuki Pavilion Dewa Pengobatan. Obat Dewa, umur panjang tanpa batas. Umur panjang tanpa batas tergantung tinggi di udara di atas lantai atas Pavilion Dewa Pengobatan. Berbagai batasan yang padat berubah menjadi benang sutra yang melilit permukaannya dengan cara yang rumit. Yang lebih mengejutkan Zuawen adalah bahwa tubuh Limitless Longevity adalah akar berbentuk manusia. Di permukaan akar, tentakel emas tumbuh. Bila dihitung dengan teliti, jumlahnya ada puluhan ribu tentakel. Meskipun obat ilahi umur panjang tanpa batas disegel oleh batasan. Tetapi Zuawen masih dapat merasakan kekuatan obat yang kaya dari umur panjang tanpa batas dari jauh. Pembatasan pada permukaan umur panjang tanpa batas bahkan lebih rumit daripada Pavilion Dewa Pengobatan. Sepertinya akan butuh banyak waktu untuk menghancurkannya sepenuhnya. Zuawen bergumam pada dirinya sendiri, merasa agak tidak berdaya. Keesokan harinya, Zuawen datang ke Aula Utama seperti biasa. Adapun dia, dia melihat seorang tamu tadi undang di Aula Istana. Dan tamu tadi undang ini sebenarnya adalah Zong Tuo yang sebelumnya telah meninggalkan Aula Ilahi Mutlak dengan ekor di antara kedua kakinya. Pada saat ini, Zong Tuo dengan patu mengikuti di belakang Raja Beruang Raksasa yang kekar. Kepalanya tertunduk dan dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Semua orang di Aula Utama juga melihat pemandangan ini dengan tatapan waspada. Semua orang mengerti bahwa Raja Beruang Raksasa datang ke Aula Ilahi Mutlak untuk mendukung Zong Tuo. Setelah Zuawen memasuki Aula Utama, tatapan semua orang tertuju padanya. Tatapan mata itu penuh dengan keheranan, keraguan, dan juga rasa bangga. Zong Tuo juga memperhatikan Zuawen. Dia menatap Zuawen dengan dingin, matanya penuh dengan kebencian. Kamu Zuawen, kan? Raja Beruang Raksasa juga memperhatikan Zuawen yang datang. Dia menatap Zuawen dengan dingin dan bertanya dengan penuh pengertian. Ada apa? Tanya Zuawen dengan ekspresi tenang. Zong Tuo adalah muridku. Kamu meminta muridku untuk keluar dari Aula Ilahi Mutlak dan membiarkan dia secara otomatis mendiskualifikasi dirinya dari pelatihan lebih lanjut. Saya ingin bertanya, menurutmu kamu siapa? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menghentikan murid saya memasuki Aula Ilahi Absolut? Suara Raja Beruang Raksasa sangat dingin, menatap Zuawen dengan sangat tidak ramah. Jika Anda setuju bertaruh, Anda harus menerima kekalahan. Karena dia bertaruh denganku dan kalah, maka dia harus memenuhi janjinya. Mungkinkah kau, Raja Beruang Raksasa, berpikir bahwa mengingkari janjimu adalah suatu kebajikan? Kata Zuawen sambil tersenyum dingin. Raja Beruang Raksasa sangat marah. Anak ini benar-benar tidak masuk akal, berani membantahnya. Nak, kamu benar-benar sombong. Kamu pasti tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran yang bagus atas nama Tuhanmu. Raja Beruang Raksasa tersenyum ganas dan berjalan menuju Zuawen dengan langkah besar. Semua orang di Aula gempar. Tidak seorang pun mengira bahwa Raja Beruang Raksasa benar-benar berencana untuk menyerang Zuawen. Lei Ling, di sisi lain, menyaksikan adegan ini dalam diam sementara senyum penuh kepuasan muncul di wajahnya. Raja Beruang Raksasa, apa yang coba kau lakukan? Tiba-tiba, sebuah sosok berjalan masuk dari luar Aula dengan langkah cepat dan berdiri di depan Zuawen. Dialah Raja Veluriam, Luque. Pada saat ini, Luque menatap Raja Beruang Raksasa dengan ekspresi marah. Dia tidak menyangka bahwa Raja Beruang Raksasa benar-benar datang untuk memprovokasi Zuawen tanpa izin. Ini sama saja dengan mencari kematian. Huff, Raja Veluriam, muridmu terlalu sering menindas orang. Aku hanya memberinya pelajaran atas namamu. Apa, mungkinkah kau telah membalikkan hitam dan putih? Raja Beruang Raksasa berkata sambil mendengus dingin. Menurutku, orang yang membalik hitam dan putih itu kamu. Kau benar-benar tidak menginginkan wajahmu lagi, kata Zuawen sambil menggelengkan kepalanya. Apa katamu? Raja Beruang Raksasa sangat marah, dan aura mengerikan tiba-tiba meletus. Aura transformasi bintang kuno bagaikan lautan luas, menyebar ke seluruh Aula. Banyak kultifator muda tertekan hingga tidak bisa bernafas. Sangat kuat, apakah ini kekuatan seorang ahli transformasi bintang kuno? Wajah Samei dan Tuoseng dipenuhi ketakutan. Aura ini terlalu menakutkan, dan menekan mereka hingga mereka tidak bisa bergerak sedikitpun. Mata Leiling menyipit. Ia berpikir dalam hati bahwa transformasi bintang kuno memang hebat. Suatu hari, ia juga akan mencapai transformasi bintang kuno dan berhasil dianugerahi gelar raja. Saat ini, Leiling ingin melihat bagaimana Zuawan akan keluar dari situasi ini. Siapa yang membuat keributan di Aula 4043? Kepala Keluarga Raja Beruang Raksasa segera menarik kembali auranya dan membungkuh hormat kepada Lurenjue. Apa yang terjadi? Lurenjue menatap Raja Beruang Raksasa dan bertanya. Mata Raja Beruang Raksasa berkedip dan berkata, Patriar, beginilah adanya. Zuawan ini keterlaluan. Dia melukai muridku Zong Tuo tanpa alasan dan memintanya keluar dari kuil tertinggi tanpa izin. Dia sudah keterlaluan. Raja Veluriam mendengus dingin dan berkata, Patriar, Raja Beruang Raksasa sedang bicara omong kosong. Zong Tuo lah yang pertama kali memprovokasi dia dan mengusulkan duel. Dia kalah taruhan, tapi dia malah menyalahkan Zuawan. Dia benar-benar tidak tahu malu. Raja Veluriam, kurasa kau yang bicara omong kosong. Gerutu Raja Beruang Raksasa. Kau, Raja Veluriam sangat marah. Cukup, berhentilah berdebat. Ini kuil tertinggi, bukan istanamu. Lurenjue mengerutkan kening dan berkata, Raja Beruang Raksasa dan Raja Veluriam tidak berani berbicara. Gengsi Lurenjue dihuseli sangat tinggi. Sembilan Raja tidak berani menentang perintah Lurenjue, apalagi menantang otoritasnya. Zuawan, apakah duel itu nyata? Lurenjue menatap Zuawan dan bertanya. Patriark, itu benar. Adik Samei dan kakak senior Tuo Seng tahu tentang duel itu. Mereka ada di sana saat itu, kata Zuawan. Kemudian, Samei dan Tuo Seng maju untuk membebaskan Zuawan, menceritakan apa yang terjadi di halaman belakang kuil agung. Omong kosong, Patriark, mereka berkolusi satu sama lain. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Zong Tuo berkata cepat. Diam, apakah menurutmu aku tidak bisa membedakan apakah itu omong kosong atau tidak? Zong Tuo, karena kamu yang mengusulkan duel dan kamu kalah, kamu boleh pergi. Kali ini, kau tidak perlu datang ke kuil tertinggi. Kata Lurenjue acuh tak acuh. Wajah Zong Tuo pucat dan putus asa. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan kesempatannya sepenuhnya. Raja Beruang Raksasa juga memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia ingin membela Zong Tuo Seng, tetapi setelah dipelototi oleh orang-orang Lu, dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Raja Beruang Raksasa, bawa murid-muridmu dan tinggalkan tempat ini. Saya akan mulai ceramah saya. Perintah Lurenjue. Raja Beruang itu mendesah dalam hatinya. Dia menatap dingin ke arah Zuawan sebelum dengan enggan pergi bersama Zong Tuo. Tuan, Raja Beruang Raksasa berpikiran sempit dan pendendam. Anda harus berhati-hati. Raja Veluriam membisikkan kata-kata ini kepada Zuawan sebelum meninggalkan kuil. Adapun orang-orang di aula, mereka berdiskusi dengan suara pelan. Mereka bisa tahu bahwa Lurenjue jelas berpihak pada Zuawan. Mata Leiling berkilat cemburu. Dia tahu bahwa Zuawan lebih menghargai Luren daripada yang dia duga. Aku harus menerobos secepatnya dan mengalahkan Zuawan ini dengan adil. Leiling diam-diam mengambil keputusan. Dia tidak jauh dari terobosan. Dia hanya perlu mendengarkan ceramah Lurenjue beberapa saat lagi, dan dia yakin bahwa dia bisa berhasil menerobos. Setelah Lurenjue mempersilahkan Zuawan duduk, dia melanjutkan menjelaskan pelajaran hari ini. Isi pelajaran hari ini sebenarnya adalah beberapa informasi tentang alam bebas kekhawatiran agung. Di aula, banyak pembudidaya muda menajamkan telinga untuk mendengarkan. Alam bebas agung, bagi mereka, adalah alam tertinggi yang legendaris. Lurenjue diakui sebagai kultifator terkuat oleh Husli, tetapi bahkan dia belum mencapai alam ini. Alam kecemasan agung berada di atas alam penghancur surga. Mereka yang telah mencapai alam ini telah benar-benar melompat keluar dari alam ini dan tidak terikat oleh lima elemen. Berkeliaran bebas dan tak terkekang. Ketika Lurenjue mengatakan ini, matanya juga menampakkan pandangan penuh kerinduan. Patriark, alam apa saja yang ada di alam bebas kekhawatiran besar? Leiling juga penuh kerinduan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Di aula, semua orang menatap Lurenjue dengan penuh harap. Bahkan Zuawan pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Meskipun dia tahu ada alam bebas kekhawatiran besar, dia tidak tahu pembagian alam secara spesifik. Alam bebas kekhawatiran besar terbagi menjadi lima alam utama, yaitu bencana besar langit dan bumi, hukum universal, cahaya bintang kuno terbalik, perwujudan langit dan bumi yang sah, dan semua teknik kembali menjadi satu. Setiap alam utama memiliki kemampuan yang mengejutkan dan sangat mengerikan. Dan setelah alam kecemasan besar, metode kultivasi juga akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Bahkan metode kultivasinya akan berubah total, tidak akan sama seperti sebelum mencapai alam penghancur surga, kata Lurenjue dengan suara rendah. Patriark, aku mendengar dari guruku bahwa kultivasi alam kecemasan agung adalah kultivasi introspektif, tetapi dia tidak memberitahuku secara spesifik. Aku harap Patriark dapat memberiku pencerahan. Leiling bertanya dengan penuh semangat. Bukannya Raja Guntur Ilahi tidak menjelaskannya dengan jelas, tetapi dia tidak ingin kamu mengetahuinya sedini ini. Kalian semua adalah pilar masa depan Husli, jadi tidak apa-apa untuk memberitahu kalian hal ini. Wajah Lurenjue menjadi semakin serius, dan dia melanjutkan, saya katakan bahwa metode kultivasi alam kecemasan agung telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ciri terbesarnya adalah metode kultivasi introspeksi, yang menumbuhkan dunia langit dan bumi di dalam tubuh. Hanya setelah alam langit dan bumi lahir, barulah kita dapat memvisualisasikan dewa yang kuat di alam langit dan bumi, dan memperoleh kekuatan besar dari dewa tersebut, sehingga kita dapat mencapai alam kebebasan agung yang sejati. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di Aula terkejut. Metode kultivasi alam bebas kecemasan agung terlalu aneh. Sebenarnya, seseorang harus membudidayakan dunia langit dan bumi di dalam tubuh, kemudian memvisualisasikan dewa yang kuat, dan memperoleh kekuatan dari dewa untuk mencapai alam bebas kecemasan agung. Zuo Wen juga terkejut. Metode kultivasi semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar atau lihat sebelumnya. Sungguh sangat ajaib. Dan untuk mencapai alam bebas kekhawatiran agung, metode kultivasi adalah bagian yang krusial. Metode kultivasi alam bebas agung disebut metode introspeksi, kata Lurenjue sambil tersenyum. Keheningan menguasai Aula itu. Pikiran semua orang melayang, dan mereka diam-diam berfantasi. Alam bebas agung, di mata semua orang, sangat misterius dan jauh. Kini, kata-kata Lurenjue telah mengangkat tabir misterius alam bebas agung. Hal itu juga membuat mereka amat merindukan wilayah ini. Kepala keluarga, apakah ada pakar dari alam bebas agung di wilayah Husli kita? Tiba-tiba Zuo Wen yang tadinya diam, membuka mulutnya. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Zuo Wen ini benar-benar tidak tahu apa yang tabu. Lurenjue adalah ahli terkuat di Husli, tetapi dia belum mencapai alam ini. Bagaimana mungkin ada ahli seperti itu di domain Husli? Ekspresi Lurenjue tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata dengan suara rendah, ada. Semua orang di Aula gempar. Semua orang menatap Lurenjue dengan heran. Ekspresi Lurenjue tenang saat dia melanjutkan, aku, Husli, adalah raksasa domain Husli, penguasa domain Husli di permukaan. Tetapi di mana ada cahaya, di situ ada kegelapan. Faktanya, ada banyak ahli yang tak tertandingi yang tersembunyi di dalam kegelapan. 4044 Pupil mata Leiling mengecil, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, aku pernah mendengar guruku mengatakan bahwa penjaga domain adalah ahli yang tak tertandingi yang diam-diam menjaga domain. Dia muncul dan menghilang tanpa diduga, dan sangat misterius. Lurenjue mengangguk setuju pada Leiling, dan melanjutkan, ada banyak makhluk di seratus domain di luar domain. Meskipun ada perang domain sesekali, semuanya terkendali sampai batas tertentu. Alasan utama adalah karena keberadaan domain guardian. Setiap domain memiliki penjaga domain yang sesuai. Mereka bersembunyi dalam kegelapan, diam-diam mengamati perkembangan domain, dan merumuskan aturan domain untuk menjaga ketertiban antar domain. Tanpa penjaga domain, ratusan domain di luar domain akan menjadi sangat kacau, dan domain yang tak terhitung jumlahnya akan mengalami peristiwa yang mengguncang bumi. Perang besar, tidak mungkin pula terwujudnya perdamaian seperti saat ini. Zuawan memperlihatkan ekspresi serius. Tampaknya kompleksitas kekuatan di luar seratus domain jauh melampaui imajinasinya. Penjaga domain tidak terlibat dalam urusan duniawi, dan jarang ikut campur dalam urusan domain. Hanya bila terjadi konflik nyata antara domain, maka penjaga domain akan campur tangan. Dahulu kala, domain pangu merupakan domain yang cukup kuat di antara seratus domain, tetapi karena penjaga domain mereka menghilang secara misterius, domain pangu yang telah kehilangan penjaga domainnya bagaikan seorang prajurit yang kehilangan senjatanya, dan langsung dibungkam oleh domain-domain di sekitarnya. Klan pangu pada dasarnya dibantai, dan tidak banyak yang tersisa. Oleh karena itu, domain guardian adalah pelindung kita. Kalian harus menghormati dan takut pada keberadaan itu. Saat Lu Renjue menyebut-nyebut penjaga domain, matanya penuh dengan keseriusan dan rasa hormat. Mata Zuawan sedikit menyipit. Dia akhirnya tahu mengapa domain pangu dihancurkan. Itu karena penjaga domain dari domain pangu hilang, dan dihancurkan bersama oleh domain lainnya. Ngomong-ngomong, saat Zuawan menjelajah langit berbintang, dia telah memperoleh warisan panyu, itulah sebabnya dia mampu bangkit dengan cepat. Jika dia benar-benar dapat memantapkan dirinya di seratus domain di luar domain tersebut, dia pasti akan membalas dendam atas perseteruan berdarah di domain pangu saat itu. Penjaga domain husli kita, apakah dia juga anggota husli? Lei Ling bertanya dengan penuh semangat. Ya, dia adalah salah satu leluhur husli. Dia sudah ada sejak lama, dan kami di husli juga memiliki metode introspeksi. Lu Renjue tersenyum tipis dan berkata, jika kamu berkonsentrasi pada kultifasimu dan terus berkontribusi padaku, husli, kamu akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan teknik wawasan semacam ini. Semua orang gempar, tidak seorang pun menduga bahwa husli akan menyembunyikan metode introspeksi alam bebas yang agung. Banyak kultifator muda diam-diam bertekad untuk berkultifasi dengan tekun dan berusaha memperoleh kualifikasi untuk mempraktikkan teknik wawasan ini. Seperti yang diharapkan dari kekuatan terbesar di alam huksu, mereka benar-benar memiliki teknik wawasan. Zuawan menganggup pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak terlalu peduli. Seni primordial-primordial yang dia kembangkan memiliki tingkat yang sangat tinggi. Setelah dia mengumpulkan tiga batu primordial-primordial, dia telah mengintip teknik visualisasi internal alam kecemasan agung. Ditambah lagi, teknik wawasan yang dimilikinya pastinya berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang ada dalam koleksi husli. Selanjutnya, Lurenjue melanjutkan ceramahnya, dan semua orang di aula mendengarkan dengan lebih penuh perhatian. Mereka semua terdorong oleh kata-kata Lurenjue dan emosi mereka melonjak karena kegembiraan. Sepuluh hari lagi berlalu, dan tidak banyak waktu tersisa untuk berkultifasi di aula ilahi tertinggi. Dan Zuawan juga telah sepenuhnya memecahkan batasan di permukaan umur panjang tanpa batas selama periode waktu terakhir. Dia memulihkan batasan-batasan pada pavilion pengobatan ilahi dan umur panjang tanpa batas, dan meninggalkan batasan-batasan pengurayannya di dalam. Di masa depan, jika dia ingin memasuki pavilion pengobatan ilahi untuk merebut umur panjang tanpa batas, dia hanya perlu berpikir, dan batasan di permukaan akan dipatahkan olehnya. Obat ilahi umur panjang tak terbatas segudang berada dalam jangkauannya saat ini. Pada hari terakhir kultifasinya di aula ilahi tertinggi, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus dari halaman belakang aula ilahi tertinggi. Aura ini seperti pedang tajam yang tiba-tiba membubung ke langit, seolah-olah dapat membelah seluruh langit. Aura ini disertai dengan petir emas yang sangat menakutkan. Petir itu sangat padat, seperti benang yang saling terkait, dan sangat rumit saat menyebar ke seluruh langit. Semua orang di aula ilahi tertinggi terpesona oleh aura agung ini. Satu demi satu sosok terbang keluar dan melihat pemandangan mengerikan di langit di atas halaman belakang. Bahkan pemimpin klan, Lurenjue, pun merasa khawatir. Sembilan penguasa dan tiga pelindung agung keluar dari pengasingan dan bergegas mendekat. Petir ilahi emas, tampaknya leiling telah berhasil menerobos. Lurenjue menatap petir emas yang padat itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Sembilan dewa dan tiga pelindung agung mendarat di samping Lurenjue. Mereka tentu mengenali pemilik aura ini. Bukankah itu leiling, murid dari raja petir ilahi? Haha, Raja Gatundar, selamat! Leiling telah mencapai terobosan lagi. Awalnya dia berada di tahap lanjutan alam transformasi iblis surgawi, dan sekarang setelah dia berhasil mencapai terobosan lagi, dia telah mencapai puncak alam transformasi iblis surgawi. Masa depannya tidak terbatas. Raja beruang raksasa segera memberi selamat kepada Raja Guntur Ilahi yang berdiri di samping dengan ekspresi tenang. Sembilan dewa lainnya juga menyadari hal ini dan memberi selamat kepada Raja Guntur Ilahi. Senyum di wajah Raja Petir Ilahi semakin lebar. Dia selalu mempercayai muridnya ini. Adapun leiling, dia tidak pernah mengecewakannya. Di antara generasi muda klan Heksu, dia selalu luar biasa dan telah memenuhi harapannya. Leiling hanya beruntung. Semua muridnya juga naga dan burung phoenix di antara manusia. Raja Petir Ilahi tentu saja harus bersikap sopan. Namun, senyum di wajahnya tidak hilang sama sekali. Sembilan raja lainnya dipenuhi rasa iri. Mereka tahu keterbatasan mereka sendiri dan tahu bahwa masih ada kesenjangan besar antara murid-murid mereka dan leiling. Meskipun demikian, Raja Petir Ilahi meninggalkan mereka sedikit wajah, yang membuat mereka mempunyai kesan baik terhadapnya. Zua Wen juga terkejut dengan keributan besar itu. Dia meninggalkan halaman dan mendonga. Dia melihat petir emas yang padat di langit. Kakak senior Zuo, leiling telah berhasil menembus level ini. Sa Mei dan Tuo Seng juga keluar dari halaman sebelah. Mereka melihat pemandangan itu dengan khawatir. Adik Zuo, leiling tidak terlalu pemaaf. Sekarang setelah dia berhasil menerobos, dia mungkin akan mencari masalah denganmu. Kamu harus berhati-hati. Tuo Seng berkata dengan khawatir. Zua Wen tersenyum dan berkata, tidak masalah bagiku apakah dia berhasil atau tidak. Dia bukan tandinganku. Sa Mei dan Tuo Seng saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka tentu saja tidak menganggap serius perkataan Zua Wen. Mereka secara tidak sadar mengira bahwa Zua Wen sedang membual. Walaupun mereka tahu bahwa Leiling telah sedikit menderita di tangan Zua Wen di Aula Ilahi Tertinggi, mereka tetap terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa Leiling lebih rendah daripada Zua Wen karena ini. Bagaimanapun, Leiling adalah yang terkuat di antara generasi muda di Husli. Dia memiliki banyak pengaruh di hati mereka. 4045. Tak lama kemudian, Guntur pun meredah dan kilat kemasan di langit pun menghilang. Sosok itu melesat keluar dari halaman belakang dan melayang di udara, bermandikan kilat kemasan. Itu Leiling. Pada saat ini, mata Leiling dipenuhi dengan energi dan dia sangat gembira. Dia akhirnya mencapai puncak alam perubahan iblis surgawi. Tidak ada seorang pun di generasi muda Husli yang bisa melampauinya. Murid, kemarilah. Raja Guntur Ilahi tersenyum dan mengirimkan transmisi suara rahasia kepada Leiling, yang masih bersemangat. Baru saat itulah Leiling memperhatikan sembilan raja. Tidak hanya itu, Patriark Lu Renjue dan tiga penjaga misterius juga dikejutkan oleh terobosannya. Leiling tidak berani lalai. Dia segera maju dan membungkuh hormat. Haha, guru yang hebat memang menghasilkan murid yang hebat. Raja Petir Ilahi, bakatmu saat itu sudah tak tertandingi. Muridmu Leiling bahkan lebih baik lagi. Lu Renjue sangat senang. Baginya, semakin banyak bakat yang dimiliki Husli, semakin baik. Sembilan raja lainnya juga buru-buru memuji bakat Leiling dan sejenisnya. Senyum puas muncul di wajah Leiling saat dia melihat ke bawah dari sudut matanya. Mereka melihat banyak petani muda di halaman belakang kuil yang merasa kagum dan takut. Hal ini membuatnya semakin bangga. Tak lama kemudian, dia melihat sosok Zhuowen berdiri di sudut terpencil. Dia ingin melihat ekspresi Zhuowen dan melihat betapa menariknya. Sayangnya, ekspresi Zhuowen sangat tenang. Seolah-olah terobosan Leiling tidak berarti apa-apa baginya. Mata Leiling menjadi gelap dan dia menjadi semakin kesal terhadap Zhuowen. Patriark, bisakah kau mengizinkanku bertanding dengan seorang saudara muda di kuil? Leiling tiba-tiba menangkupkan tinjunya dan bertanya. Lu Renjue dan yang lainnya menatap Leiling dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa Leiling yang baru saja menerobos, akan mau bertarung dengan seseorang. Dia ingin menunjukkan kewibawaannya di hadapan generasi muda. Lu Renjue sedikit tidak senang. Dia merasa Leiling terlalu pamer. Dari segi temperamen, dia sedikit tidak puas. Raja Gatunder berkata, Pemimpin klan, ini bagus untuk penantang dan yang ditantang. Kita bisa belajar dari pengalaman dan pelajaran satu sama lain. Saya pikir saran Leiling tidak buruk. Raja Petir Ilahi benar. Pertarungan bersifat sukarela. Selama ada yang bersedia menerima tantangan Leiling, menurutku itu bukan ide yang buruk. Kata Raja Beruang Raksasa tiba-tiba. Saya juga pikir itu ide bagus. Raja Senjata Ilahi Suhao, yang terdiam, tiba-tiba berbicara. Semua orang menatap Raja Senjata Ilahi yang tampak galak itu dengan heran. Mereka tidak menyangka Raja Senjata Ilahi itu akan berbicara. Di antara sembilan Raja Huksu, Raja Senbing berada di posisi kedua setelah Raja Senlei. Dia seorang yang pendiam, tetapi tak seorang pun berani mengabaikan keberadaannya. Lagi pula, dengan kekuatan dan status seorang Raja Persenjataan Ilahi, kata-katanya sangatlah berbobot. Alis Raja Veluriam Luke berkerut rapat. Ia punya firasat buruk saat Leiling mengajukan tantangan itu. Mungkinkah Leiling ingin menantang Suo Wen? Jika memang begitu, Luke harus menghentikannya. Dia tidak mengkhawatirkan Suo Wen, melainkan nyawa Leiling. Dia telah menyaksikan kekuatan Suo Wen. Leiling sedang mencari kematian jika dia ingin menantang Suo Wen. Lurenjue mengangguk ketika melihat sembilan Raja lainnya menyetujui usulan itu. Dia penasaran. Leiling ingin mencari seseorang untuk beradu tanding begitu ia berhasil mencapai terobosan. Siapa yang akan ia pilih? Leiling, siapa lawanmu? Tanya Lurenjue. Senyum Leiling melebar. Ia menatap Luke dan berkata, lawanku adalah murid baru Raja Veluriam, Suo Wen. Hari ini, dia akan membalas dendam atas kekalahan yang dideritanya di kuil ilahi. Oh, itu Suo Wen. Lurenjue terkejut. Dia memiliki kesan mendalam terhadap Suo Wen. Suo Wen telah merebut posisi pertama Leiling saat dia berkultivasi. Dia bahkan memasuki kondisi pencerahan dan membuat terobosan. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Leiling dan Suo Wen memiliki konflik karena ini. Dilihat dari hasilnya, Leiling berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan dirugikan. Sekarang setelah Leiling mengemukakan hal ini, jelaslah bahwa dia ingin membalas mereka. Sembilan Raja lainnya juga pernah mendengar tentang Suo Wen. Bagaimanapun, beberapa hal yang telah dilakukan Suo Wen selama studi lanjutannya cukup sensasional. Tidak peduli seberapa tidak tahunya mereka, mereka masih samar-samar mendengar tentang perbuatan Suo Wen. Raja Petir Ilahi tampak tenang. Ia tersenyum dan berkata kepada Luke yang gelisah, Raja Veluriam, ini agak lancang, tetapi karena Leiling ingin menantang muridmu, ku rasa kau tidak akan menolaknya, kan? Luke mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, tidak. Sama sekali tidak. Raja Guntur Ilahi mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, Raja Veluriam, apakah kamu begitu tidak percaya diri dengan muridmu? Saya mendengar bahwa murid Anda telah melakukan banyak hal hebat sejak ia memasuki aulah ilahi tertinggi. Bahkan Sang Patriark memuji muridmu. Di mana bakatnya? Raja Beruang Raksasa berkata dengan ambigu, Raja Veluriam, apakah kamu takut? Itu tidak akan berhasil. Ketika dia menantang muridku, Zong Tuo, dia tidak bisa dihentikan. Sekarang, lawanmu adalah Leiling, dan kamu takut. Sembilan Raja lainnya pun tak dapat menahan diri untuk memandang Luke. Mereka dapat melihat wajah Luke yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kepanikan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa Luke memiliki hati nurani yang bersalah. Lu Renjue juga berpikir bahwa Luke bereaksi berlebihan. Itu hanya kompetisi. Mengapa dia begitu khawatir? Tidak seperti itu. Leiling tidak bisa menantang Zwa Wen. Dia jelas bukan tandingan Zwa Wen. Jika dia menantang Zwa Wen, nyawanya mungkin dalam bahaya. Kata Luke sambil tersenyum masam. Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi Lu Renjue dan yang lainnya membeku. Leiling yang tadinya berpuas diri, tampak murung. Raja Guntur Ilahi mendengus, Raja Veluriam, bukankah kau melebih-lebihkan muridmu? Leiling baru saja mencapai puncak alam transformasi Iblis Ilahi, dan muridmu baru berada di tahap akhir. Beraninya kau mengatakan bahwa muridku akan berada dalam bahaya jika dia menantang muridmu. Sungguh lelucon. Lu Renjue mengerutkan kening, Raja Veluriam, lelucon ini tidak lucu. Meskipun Lu Renjue sangat mengagumi Zwa Wen dan yakin bahwa bakat Zwa Wen luar biasa, Leiling juga tidak lemah. Namun, Leiling juga tidak buruk. Namun, menurut kata-kata Raja Veluriam, Leiling tampaknya sangat lemah sehingga dia sama sekali bukan tandingan Zwa Wen. Lu Ke menggelengkan kepalanya dan berkata, Zwa Wen jauh lebih kuat dari yang kalian bayangkan. Leiling sama sekali bukan tandingannya. Jika dia benar-benar berhadapan dengan Zwa Wen, nyawa Leiling akan terancam. Patriark, kau harus percaya padaku. 4046. Tepat saat Lu Ke hendak berbicara, Lu Renjue memotongnya. Tidak perlu bertengkar. Karena kalian semua mengira murid kalian mencoba merebutnya, mengapa kita tidak membiarkan mereka berdua bertanding untuk melihat siapa yang lebih kuat? Kata Lu Renjue. Pemimpin klan memang bijaksana. Raja Petir Ilahi tersenyum. Leiling juga tersenyum. Dia sangat percaya diri dan tidak menyangka bahwa Zwa Wen akan menjadi lawannya. Namun, itu tergantung pada apakah Zwa Wen menerima tantanganmu atau tidak. Jika tidak, kamu tidak bisa memaksanya. Lu Renjue melanjutkan. Jangan khawatir, ketua klan. Pertarungan adalah masalah persetujuan bersama. Aku tidak akan memaksanya. Leiling menangkupkan tinjunya dan mendarat di depan halaman Zwa Wen di halaman belakang ultimate di Fine Hall. Karena Leiling, Raja Gatunder, Lu Renjue dan yang lainnya tidak menyembunyikan pembicaraan mereka, semua orang di halaman belakang tahu apa yang mereka bicarakan. Aku tidak menyangka kakak senior Leiling akan bertarung dengan Zwa Wen begitu dia berhasil menembus levelnya. Sepertinya dia dalam masalah besar. Puncak alam perubahan iblis surgawi. Dia tidak jauh dari alam perubahan bintang kuno. Zwa Wen memang jenius, tetapi dibandingkan dengan kakak senior Leiling, masih ada celah besar. Petik 2. Petik 2. Orang-orang di halaman belakang sedang berdiskusi dengan bersemangat. Pandangan semua orang tanpa sadar tertuju pada Zwa Wen. Zwa Wen berdiri di tempatnya dan menatap Leiling dengan acuh-ta'acuh, yang perlahan mendekatinya. Dia mencibir dalam hatinya. Leiling ini benar-benar tidak ingin menempuh jalan menuju surga dan bersikeras menerobos masuk ke neraka. Dia benar-benar berani memprovokasinya. Dia hanya mencari kematian. Kakak senior Leiling, kamu baru saja membuat terobosan dan kultifasimu lebih tinggi dari kakak senior Zwa. Namun, kamu ingin menantangnya. Bukankah itu terlalu berlebihan? Samai berdiri dan bertanya dengan suara yang dalam. Leiling berkata dengan nada meremehkan, aku hanya mencari kakak senior Zwa untuk bertanding. Jika dia tidak berani, dia bisa mengatakannya dengan lantang dan berlutut di tanah serta mengakui bahwa dia lebih rendah dariku. Kalau begitu, aku tidak akan menantangnya. Saat berbicara, Leiling menatap Zwa Wen dengan tatapan provokatif. Samai sangat marah hingga bahunya gemetar. Permintaan Leiling terlalu berlebihan. Itu menginjak-injak harga diri Zwa Wen. Zwa Wen pasti tidak akan menerimanya. Tiba-tiba sebuah tangan menepuk bahu Sami. Sami berbalik dan melihat wajah Zwa Wen yang tersenyum. Adik Samei, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika aku ingin berurusan dengan sampah seperti ini, tidak akan butuh usaha sama sekali. Kata Zwa Wen sambil tersenyum tipis. Ah! Samei benar-benar tercengang. Kata-kata Zwa Wen sedikit terlalu arogan. Leiling adalah orang nomor satu husli di antara generasi muda. Bagaimana dia bisa menjadi sampah di mata Zwa Wen? Seolah-olah dalam kata-kata Zwa Wen, Leiling hanyalah seorang pejalan kaki yang tidak layak disebut sama sekali. Leiling sangat marah. Dia menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, Junior Zwa, karena kamu begitu percaya diri, apakah kamu menerima tantangannya? Terima tantangannya. Anda tidak memiliki kualifikasi agar saya menerima tantangan Anda. Enyahlah. Zwa Wen menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan ke arah Leiling. Seketika, energi ungu emas yang besar mengembun menjadi telapak tangan besar di udara. Telapak tangan berwarna ungu kemasan itu begitu besar sehingga langsung menutupi seluruh aula dewa tertinggi. Leiling mendengus dingin dan kilat kemasan menyala-nyala meledak di sekelilingnya. Kau benar-benar sombong. Apakah kau pikir serangan biasa seperti ini bisa mengancamku? Benar-benar lelucon. Leiling mengejeknya tanpa ampun. Kemudian, dia menyerang seperti dewa perang dan bermandikan petir emas. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya dan memberitahumu betapa tidak berartinya dirimu. Suara keras Leiling bergema di udara. Kemudian, dia melancarkan pukulan dan kilatan petir emas yang tak berujung membentuk pancaran tinju yang panjangnya seratus kaki. Cahaya tinju itu melesat ke langit dengan kekuatan yang tak tertandingi dan menghantam telapak tangan ungu emas yang sedang turun. Wah, ini dia kekuatan super terkuat senior Leiling, tinju dewa emas. Kekuatan super ini sangat kuat. Dikatakan bahwa senior Leiling berada di puncak tahap transformasi wilayah dewa dan membunuh seorang ahli di tahap awal tahap transformasi iblis surgawi dengan satu pukulan. Orang-orang di halaman belakang terus berseru. Pada saat yang sama, mereka terus mundur ke tempat yang aman. Leiling bagaikan dewa perang saat dia mendekati telapak tangan berwarna ungu emas yang turun. Ketika cahaya tinju dan telapak tangan beradu, terjadilah ledakan yang menggemparkan bumi. Seluruh langit diwarnai dengan warna emas dan ungu kemasan. Cahayanya begitu menyilaukan sehingga mustahil untuk membuka mata. Kemudian, semua orang menyaksikan dengan tak percaya bahwa kekuatan super terkuat Leiling, Gold Godfist, hancur setelah bersentuhan. Telapak tangan ungu emas, yang tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan, terus turun seperti pisau panas yang menembus mentega, menghantam tubuh Leiling dengan keras. Leiling memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah dalam kondisi menyedihkan. Telapak tangan berwarna ungu kemasan itu bagaikan gunung besar yang menekan Leiling dan menekannya dalam-dalam ke tanah. Saat cahaya memudar, semua orang terkejut menemukan bahwa di tanah kosong di depan halaman belakang, ada lubang besar berbentuk telapak tangan yang ukurannya hampir seratus kaki. Zua Wen, salah satu toko utama dalam pertempuran ini, berdiri diam di tepi jurang dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia tidak terluka sama sekali. Leiling, aku sudah katakan bahwa kau masih terlalu lemah dan tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Suara santai Zua Wen terdengar perlahan dan menyebar di udara, bergema lembut. Semua orang ketakutan saat melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Apa-apaan ini, Leiling baru saja mencapai puncak transformasi Dewa Iblis dan sedang bersemangat. Dia ingin memberi pelajaran pada Zua Wen tetapi malah ditampar olehnya. Mereka tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ini pasti ilusi. Setelah konfirmasi berulang kali, mereka harus menerima bahwa apa yang terjadi di depan mereka adalah nyata. Pada saat ini, semua orang menatap Zua Wen seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Sa Mei juga tercengang. Dia tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Itu seperti mimpi. Lurenjue, Raja Dewa Petir dan penonton lainnya juga tercengang. Tentu saja, Raja Veluriam adalah pengecualian. Dia sangat mengenal Zua Wen dan tentu saja tahu seberapa kuat Zua Wen. Muridku. Mata Gatun Derking tiba-tiba memerah. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas masuk ke dalam lubang. Setelah beberapa saat, Raja Dewa Petir muncul dari dalam lubang lagi. Dia memegang Leiling yang sudah hampir mati. Pada saat ini, Leiling dalam kondisi menyedihkan. Tubuhnya compang kemping dan dagingnya retak. Darah Dewa mengalir keluar. Mas, Fu, kau harus membalaskan dendamku. Leiling menggenggam tangan Kaisar Dewa Petir dengan erat dan mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. Dia tidak mau dan kesal. Dia seharusnya menjadi pusat perhatian. Mengapa jadi seperti ini? Muridku, jangan bicara. Ambil ramuan ini. Raja Dewa Petir segera mengeluarkan ramuan penyembuh bermutu tinggi dan memberikannya kepada Leiling. Napas Leiling menjadi stabil dan luka-lukanya pun terkendali. 4047 Zua Wen menatap Raja Dewa Petir dengan dingin dan berkata, Jika aku ingin membunuhnya, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Anda. Leiling sangat marah hingga dia memuntahkan setegup darah. Perkataan Zua Wen sungguh sangat menyebalkan. Ini jelas-jelas merendahkannya. Wajah Gatun Derking menjadi gelap. Dia berteriak, Junior, kamu terlalu sombong. Apakah kamu tidak punya sopan santun saat berbicara padaku? Berlututlah sebelum berbicara. Zua Wen mencibir. Raja Dewa Petir begitu sombong hingga dia ingin dia berlutut. Kau tidak berlutut. Apakah anda ingin menyinggung atasan anda? Raja Dewa Petir menatap tajam ke arah Zua Wen. Aura dahsyat keluar dari tubuhnya. Semua orang di sekitarnya mundur ke jarak aman. Raja Dewa Petir adalah pemimpin sembilan raja. Kekuatannya sangat mengerikan. Mereka tidak berani terlibat dengan Zua Wen. Raja Dewa Petir, jangan bertindak terlalu jauh. Muridmu, Lei Ling, menantang Zua Wen terlebih dahulu. Sekarang dia sudah kalah. Apakah kamu masih ingin menggertaknya? Luke berdiri di depan Zua Wen dan berkata dengan suara muram. Mengganggu dia. Raja Veluriam, jangan memfitnahku. Muridmulah yang tidak menghormatiku. Aku hanya memberinya hukuman yang pantas. Kata Raja Gatundar dengan dingin. Baiklah, baiklah. Pertarungan hari ini sungguh luar biasa. Merupakan kehormatan bagi saya untuk memiliki para jenius muda berbakat seperti Lei Ling dan Zua Wen dihuseli. Kalian berdua seharusnya bersyukur daripada saling mencelah seperti ini. Di mana sopan santun kalian? Lu Renjue akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Kata-katanya sangat terampil. Dia menunjukkan inti utama konflik antara mereka berdua dan dengan cerdik menyelesaikannya. Pada saat yang sama, dia memberi mereka jalan keluar. Karena Lu Renjue telah berbicara, Raja Dewa Petir dan Raja Veluriam tidak akan lagi bertengkar. Ghost King Ridge akan segera dibuka. Ini adalah acara besar bagi Huseli. Ini juga merupakan kesempatan langka bagi generasi muda. Saya harap kalian semua dapat tampil baik kali ini. Dan kali ini, Ghost King Ridge tidaklah sederhana. Beberapa orang hebat akan datang. Lu Renjue melirik orang-orang di halaman belakang dan berkata perlahan. Orang hebat. Semua orang membicarakannya. Mereka sangat penasaran dengan tokoh-tokoh besar yang disebutkan Lu Renjue. Sayangnya, Lu Renjue hanya menyebutkannya secara sepintas dan tidak menjelaskan secara rincin. Tidak ada yang berani bertanya secara rincin. Baiklah, mari kita bubar. Saya harap kalian semua dapat tampil dengan baik saat Ghost King Ridge dibuka. Setelah Lu Renjue selesai berbicara, dia pergi bersama ketiga penjaga. Para pembudidaya muda di halaman belakang, dipimpin oleh tuan mereka. Mereka meninggalkan istana ilahi tertinggi. Lu Renjue, Zhuowen, dan Sami memutuskan untuk kembali ke tingkat 90 kota Huksu dan menunggu pembukaan Ghost King Ridge. Tuan, siapa saja tokoh penting yang disebutkan oleh Patriark. Dalam perjalanan pulang, Sami tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya kepada Raja Veluriam Lu Renjue. Ekspresi Lu Ke langsung berubah serius, dan dia berkata dengan suara rendah, tiga pemimpin klan dari klan Jinsui, klan Xenyan, dan klan Fantasi Ungu dari perbatasan alam Huksu akan datang ke kota Suci Huksu kita. Dikatakan bahwa mereka membawa serta junior mereka, dan mereka juga ingin memasuki alam Raja Hantu. Berlatih di Ridge. Saat Mei terkejut, dia berkata, klan Jinsui, Mata Dewa, dan Fata Morgana Ungu. Bukankah mereka penguasa tiga wilayah tetangga alam Huksu kita? Hubungan kita dengan mereka tidak begitu baik, bukan? Lu Ke berkata dengan cemas, Huxli Rilem kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan tiga Rilem lainnya. Konon, mereka berkumpul untuk membahas perang Rilem. Kau tahu, perang alam diadakan sesekali. Kali ini, konon ketiga klan besar telah bergabung. Jika perang alam dimulai, kekuatan dari ketiga alam akan bergabung untuk menyerang alam Huxli kita. Tidak diragukan lagi, domain Huxu kita akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Kali ini, tiga klan besar berkumpul dengan maksud dari pemimpin klan untuk mengundang mereka. Tujuan mereka adalah untuk bernegosiasi tentang perang domain. Zuawan sedikit mengernyit. Dari nada bicara Lu Ke, dia bisa tahu bahwa kerajaan Huxli sedang tidak dalam situasi yang baik. Terlebih lagi, ketiga pemimpin klan itu berkumpul. Bukankah ini mengundang Serigala masuk ke dalam rumah? Jika ketiga klan besar melakukan gerakan aneh apapun, kota Sucihusli akan langsung diserang dari dalam. Lu Ke melihat Samei dan Zuawan mengerutkan kening dan menebak apa yang mereka pikirkan. Jangan khawatir, pemimpin klan punya rencananya sendiri. Ketiga pemimpin klan berkumpul, tetapi mereka hanya diizinkan membawa sejumlah kecil orang. Pemimpin klan juga telah menghubungi penjaga alam. Dia juga akan datang ke kota Sucihusli. Ditambah lagi dengan batasan formasi yang kuat dari kota Sucihusli, bahkan jika ketiga pemimpin klan melakukan gerakan aneh, mereka tidak dapat melakukan apapun. Kata Lu Ke sambil tersenyum. Itu benar. Pemimpin klan itu sangat teliti dan berpandangan jauh ke depan. Tidak mungkin dia tidak memikirkan hal ini. Samei mendesah pelan. Zuawan masih sedikit mengernyit. Ia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Setelah itu, Zuawan pada dasarnya tinggal di Istana Glasir berwarna di lantai 90 kota Sucihusli untuk berkultivasi. Seiring berjalannya waktu, waktu pembukaan Ghost King Ridge pun semakin dekat. Husli di Fine City pun semakin ramai. Sehari sebelum pembukaan Ghost King Ridge, tiga pemimpin klan Jinsui, God's Eye, dan Purple Meraj berkumpul bersama sekelompok orang. Kedatangan tiga klan besar itu menyebabkan keributan besar di kota Sucihusli. Banyak kultifator alam Husli berdiskusi dengan bersemangat, dan semuanya memasang ekspresi waspada di wajah mereka. Alam Husli telah berkembang selama bertahun-tahun, dan telah terjadi banyak konflik dan pertempuran dengan tiga alam besar. Yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa bersamaan dengan kedatangan tiga klan besar, sesosok yang tidak penting dan misterius juga telah tiba di kota Sucihusli. Namun, sosok ini terlalu biasa, dan pada dasarnya tidak menarik perhatian siapapun. Di kedalaman Aula Ilahi Mutlak, Lurenjue duduk dengan tenang di singgah sana. Tangan kanannya menopang dahinya, dan dia tenggelam dalam pikirannya. Jelas ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Buk, oke, oke. Suara langkah kaki yang ringan bergema perlahan di kedalaman Aula, membuyarkan lamunan terdalam Lurenjue. Lurenjue mendongak dan mendapati sosok misterius berjubah hitam telah muncul di depan Aula. Sosok ini mengenakan tudung kepala yang besar, dan bahkan wajahnya pun tertutup. Mustahil untuk melihat wajahnya dengan jelas. Lurenjue, lama tidak bertemu. Sosok misterius itu berhenti, dan suara rendah dan serak perlahan terdengar. Suara ini tentu saja sangat biasa, tetapi mendengarnya membuat hati seseorang bergetar, seolah-olah kedalaman jiwa seseorang telah dipukul tanpa ampun oleh palu besar. Ekspresi wajah Lurenjue berubah drastis. Dia buru-buru berdiri, berjalan di depan orang ini, dan berlutut dengan satu kaki. Lurenjue memberi salam kepada leluhur. Kata Lurenjue dengan hormat. Bangkit! Sosok misterius itu mengangkat tudung kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang penuh kerutan. Ini adalah seorang lelaki tua berambut putih, dan banyak bintik-bintik penuaan terlihat di wajahnya. Namun, matanya seterang bintang. 4048 Leluhur, klan Jinsui, Mata Dewa, dan Fata Morgana Ungu datang dengan niat jahat. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Lurenjue bertanya dengan hati-hati. Jika hanya ketua klan, tidak perlu khawatir. Dengan aku yang menjaga kota hukusu, ketiga klan tidak akan bisa menimbulkan masalah. Yang aku khawatirkan adalah keterlibatan tiga penjaga alam. Itu akan merepotkan, kata Luryuanba sambil mengerutkan kening. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Lurenjue paling takut jika tiga pelindung alam ikut campur dalam masalah ini. Meskipun leluhurnya kuat, tiga penjaga alam dari alam Jinsui, alam Mata Dewa, dan alam Fata Morgana Ungu tidaklah lemah. Luryuanba berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan khawatir, mereka bertiga belum bergerak. Aku khawatir ketiga klan datang dengan niat untuk bernegosiasi dengan tulus. Perkataan Luryuanba bagaikan pil penenang, yang sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran Lurenjue. Lurenjue, kamu bisa pergi sekarang. Aku serahkan urusan tiga klan padamu. Aku harap kau tidak mengecewakanku, kata Luryuanba acuh-ta'acuh. Lurenjue dengan hormat menyetujui dan kemudian perlahan mundur. Keesokan harinya, Zouawen duduk bersila di atas futon di kamarnya. Tangannya terus-menerus membentuk segel, dan pola formasi tak berwujud muncul di udara di sekitarnya. Tanda-tanda formasi ini sangat banyak dan padat seperti sisik ikan yang melilit tubuhnya dan membentuk lapisan demi lapisan-lapisan pertahanan yang sangat aneh. Tiba-tiba, Zouawen melambaikan lengan bajunya, dan pola formasi rumit ini lenyap seolah tertiup angin. Mata Zouawen berbinar-binar saat dia bergumam pelan, katalog Heaven Man benar-benar ajaib. Meskipun belum lengkap, ia memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi kultifasiku dalam Dao formasi. Zouawen sedang dalam suasana hati yang baik. Saat dia terus memahami katalog penambalan langit, pemahamannya tentang Dao Arrai menjadi semakin dalam. Ia yakin jika ia terus memahami pada tingkat ini, level Dao Arrai-nya akan naik lagi, dan ia akan melewati alam abadi setengah langkah. Tepat saat Zouawen tengah asyik dengan pikirannya, terdengar ketukan di pintu. Kakak senior Zouawen, hari ini adalah hari pembukaan Ghost King Ridge. Kita harus berangkat. Di luar pintu, suara Samei terdengar. Zouawen bangkit, membuka pintu, dan mengikuti Samei keluar dari istana kaca berwarna. Raja Veluriam Luque telah menunggu di luar untuk waktu yang lama. Luque menatap Zouawen yang tenang dengan tatapan rumit di matanya. Dia tahu bahwa ketika Zouawen memasuki Ghost King Ridge, dia akan mengambil tindakan dan menyelamatkan San Lingyun. Begitu San Lingyun diselamatkan, Lu Renju akan segera menyadari motif Zouawen, dan dia juga akan terlibat. Luque, jika kau pintar, sebaiknya kau meninggalkan kota huksus secepatnya setelah Ghost King Ridge terbuka. Sepanjang jalan, Luque linglung. Tiba-tiba, transmisi suara Zouawen terdengar di benaknya. Lukas melirik Zouawen dan berkata dengan ragu, Guru, muridku Sami, dia. Jangan khawatir, aku akan memastikan dia tidak mati. Sebaiknya kau urus dirimu sendiri dulu. Kata Zouawen acuh tak acuh. Luque mendesah pelan. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya hal yang dapat ia lakukan. Ghost King Ridge terletak di tingkat ke seratus kota huksu, di lembah retakan besar yang jaraknya ratusan ribu kaki dari God Extinction Mountain. Lembah retakan itu tak berujung, dan panjangnya ratusan ribu kaki. Di dalamnya, ada kabut hitam yang sehitam tinta. Kabut hitam ini sangat aneh. Bahkan indera ketuhanan tidak dapat menjangkau terlalu jauh ke dalam. Ini adalah Ghost King Ridge. Konon, ada raja hantu yang mengerikan yang disegel di sana. Ada banyak roh jahat di dalamnya, dan ada lebih banyak lagi roh yang mengerikan di kedalamannya. Tentu saja, ada pula harta karun yang tak terhitung jumlahnya di Ghost King Ridge, dan tempat itu kaya dengan energi kekacauan. Dikatakan bahwa kecepatan kultivasi di Ghost King Ridge seratus kali lebih cepat daripada dunia luar. Karena itu, tempat ini menarik banyak generasi muda kota Husli. Bahkan banyak generasi tua yang ingin memasuki Ghost King Ridge untuk bercocok tanam. Tentu saja ada banyak larangan dan ketentuan bagi generasi tua untuk memasuki Ghost King Ridge. Pembukaan Ghost King Ridge terutama ditujukan untuk generasi muda Husli City. Di luar pintu masuk Ghost King Ridge terdapat ruang terbuka yang luas, dikelilingi oleh bebatuan hitam aneh. Lu Renjue dan ketiga penjaga sudah menunggu di ruang terbuka. Raja Petir Ilahi, Raja Senjata Ilahi, Raja Beruang Raksasa, dan sembilan raja lainnya juga hadir. Mereka masing-masing membawa murid mereka sendiri. Selain mereka, banyak generasi muda yang ingin berpartisipasi dalam persidangan Ghost King Ridge telah berbaris rapi di tempat terbuka. Mereka saling berbisik dengan penuh semangat. Lu Ke, Zua Wen, dan dua orang lainnya adalah kelompok terakhir yang tiba. Terutama ketika Zua Wen datang ke ruang terbuka, Lei Ling, Zhong Tuo, dan murid-murid sembilan raja lainnya semua menatapnya dengan mata tajam. Bukan hanya murid-murid sembilan raja saja, melainkan seluruh generasi kultifator muda juga memusatkan perhatian mereka pada Zua Wen. Penampilan Zua Wen di God Extinction Hall terlalu mengejutkan. Dia telah melukai kultifator terkuat generasi muda, Lei Ling, hanya dengan satu tamparan. Jelas terlihat betapa mengerikan kekuatannya. Banyak kultifator muda menganggap Zua Wen sebagai musuh besar. Sebaliknya, Zua Wen bersikap tenang dan kalem. Ia sama sekali tidak menganggap serius generasi muda. Setelah Lu Ke dan dua orang lainnya kembali ke posisi mereka, Lu Renjue mulai berbicara. Semuanya, apakah kalian ingat apa yang aku katakan di God Extinction Hall beberapa hari yang lalu? Beberapa tokoh besar akan hadir pada pembukaan Ghost King Ridge. Dan para petinggi ini adalah para pemimpin klan Jinsui, Mata Dewa, dan klan Meraj Ungu. Mereka juga membawa serta juniornya dan berencana untuk memasuki Ghost King Ridge. Begitu kata-kata itu keluar, orang banyak menjadi gempar. Mereka tentu tahu tentang klan Jinsui, Mata Dewa, dan klan Meraj Ungu. Mereka adalah tetangga Husli, tepat di sebelah wilayah Huksu. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang dari tiga klan besar benar-benar akan datang. Ini sungguh langka. Pada saat yang sama, mereka juga bingung. Mengapa ketiga klan itu datang pada saat ini? Dan mereka bahkan membawa junior mereka untuk memasuki Ghost King Ridge. Apakah mereka mencoba membandingkan kekuatan generasi muda? Kalian semua adalah elit generasi muda di Husli. Klan Jinsui, Mata Dewa, dan klan Meraj Ungu telah membawa junior paling elit mereka untuk memprovokasi kita. Dalam ujian di Ghost King Ridge ini, aku harap kalian bisa mengesampingkan dendam masa lalu dan bekerja sama satu sama lain. Kalian harus menunjukkan kekuatan kalian kepada para junior dari tiga klan. Ekspresi Lu Renjue serius. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zwa Wen, Lei Ling, dan yang lainnya. Jelas, kata-katanya ditujukan untuk Lei Ling, Zwa Wen, dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka berdua memiliki konflik besar di Aula Kepunahan Dewa. Lei Ling sedikit mengernyit. Dia tentu saja mendengar tentang kedatangan ketiga klan itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketiga klan itu juga akan membawa junior mereka untuk memasuki Ghost King Ridge untuk bersaing dengan mereka. 4049 Tiba-tiba, tiga garis cahaya muncul di langit. Ketiga garis cahaya itu sangat cepat dan muncul di atas lembah retakan dalam sekejap mata. Saat cahaya memudar, semua orang menyadari bahwa wujud sebenarnya dari ketiga aliran cahaya itu adalah tiga kapal dewa yang bersinar. Kepala Lu, pembukaan Ghost King Ridge benar-benar merupakan peristiwa besar bagi Hussley. Sebenarnya banyak sekali junior yang berpartisipasi dalam uji coba ini. Di kapal dewa sebelah kiri, seorang lelaki berhidung mancung berkata dengan ambigu. Ketua Yu, Ghost King Ridge adalah wilayah Hussley. Aku, Hussley, dapat memasuki wilayah sebanyak yang aku mau. Kau tidak perlu khawatir tentang masalah sekecil itu. Kata Lu Renjue acuh tak acuh. He he. Kalau begitu aku ingin tahu apakah ada seorang jenius di antara generasi muda Hussley yang bisa bertarung dengan muridku. Ria berhidung mancung itu tertawa dan berkata kepada pemuda di sampingnya, Murid, kali ini kamu harus tampil baik. Jangan merusak reputasi klan Jinsui kita. Apakah kamu mengerti? Pemuda itu sangat tampan dan kulitnya seputih salju. Namun, tatapan matanya yang dingin merusak kecantikannya secara keseluruhan. Tuan, jangan khawatir. Satu-satunya di antara generasi muda Hussley yang bisa kulihat langsung adalah Lei Ling dan Bing Yu. Yang lain, he he. Ketika pemuda itu menyebut yang lain, senyum menghina muncul di sudut mulutnya. Kata-kata pemuda itu terlalu sombong. Di tempat terbuka, banyak kultifator muda Hussley melotot padanya. Mereka sangat tidak senang dengan pemuda itu. Zua Wen berdiri di samping Lu Ke dan diam-diam mengamati tiga kapal dewa yang melayang di udara. Setelah perkenalan Lukas, dia juga mengetahui asal usul orang-orang di ketiga kapal dewa. Ria berhidung mancung itu disebut Yuri Yuri dan merupakan kepala klan Jinsui. Pemuda berkulit putih di sampingnya adalah murid Yuri Yuri, Fu Ming. Dia adalah jenius paling terkenal dari klan Jinsui dan jelas tidak lebih lemah dari Lei Ling. Bahkan, dia bahkan lebih kuat. Di dua kapal dewa lainnya ada orang-orang dari Mata Tuhan dan Fata Morgana Ungu. Patriark Mata Dewa adalah seorang lelaki tua bernama Leng Yan Yu. Dia memiliki mata tambahan di antara kedua alisnya. Konon, ini adalah kemampuan bawaan Mata Dewa, yang disebut Mata Dewa dan memiliki kekuatan besar. Keturunan yang dibawa oleh Mata Dewa adalah jenius terkuat klan mereka, Leng Fei Fei. Leng Fei Fei juga memiliki mata vertikal di antara kedua alisnya. Dia sangat cantik, tetapi temperamennya sangat dingin. Dia memiliki penampilan yang tidak mudah didekati. Pemimpin Purple Meraj, Xiao Zi Hui, adalah seorang wanita cantik berjubah ungu. Dia memiliki tubuh yang anggun, dan setiap gerakannya memancarkan persona yang menakjubkan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia membuat banyak kultifator muda yang bersemangat jatuh cinta padanya. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Keturunan dari Purple Meraj juga seorang wanita muda bernama Jian Wu Qing. Dia mengenakan jubah prajurit longgar dan dua pedang panjang ungu diikatkan di pinggangnya. Dia juga membawa dua pedang panjang di punggungnya. Dia tidak terlalu cantik, tetapi dia memiliki aura heroik. Dia seperti pedang tak tertandingi yang baru saja terhunus. Mata Zua Wen seperti obor. Dia bisa tahu sekilas bahwa tiga keturunan yang dibawa oleh tiga klan itu luar biasa. Mereka tidak lebih lemah dari Lei Ling. Bahkan, mereka bahkan lebih kuat. Lu Renjue tentu saja memperhatikan ketiga junior berbakat itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika mereka bertiga memasuki Ghost King Ridge bersama-sama dan menggabungkan kekuatan, Lei Ling dan yang lainnya pasti bukan tandingan mereka. Melihat kondisi mereka, jelaslah bahwa mereka akan bergabung. Lu Renjue tanpa sadar melirik Zua Wen yang berada di samping Lu Ke. Jika sebelumnya, dia mungkin khawatir. Namun sekarang, dia jauh lebih tenang. Zua Wen adalah kartu truf Husli yang sebenarnya. Dengan adanya Zua Wen, Husli pasti tidak akan dirugikan dalam persidangan ini. Ia bahkan mungkin berada di pihak yang lebih unggul. Lu Ke tentu saja menyadari tatapan Lu Renjue. Dia tersenyum pahit dalam hatinya. Hanya dia yang tahu bahwa setelah Ghost King Ridge dibuka, Zua Wen tidak akan membantu Lei Ling dan yang lainnya. Dia tidak akan mencari masalah dengan Fu Ming dan yang lainnya. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu menyelamatkan San Ling Yun. Patriark Lu, tidak perlu bertele-tele. Ghost King Ridge akan segera dibuka, Anda juga harus membicarakan tentang peraturan Ghost King Ridge Trials. Leng Yanyu membelai jenggot putihnya yang panjang dan berkata sambil tersenyum tipis. Lu Renjue menganggup dan berkata, Ghost King Ridge memiliki batas waktu satu bulan. Dalam bulan ini, kalian akan terjebak di Ghost King Ridge. Setelah sebulan, kamu akan diangkut keluar. Yang perlu kalian lakukan adalah bertahan hidup dan bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan diri. Ghost King Ridge sangat bermanfaat bagi Anda. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Tentu saja, yang terpenting adalah kalian tidak bisa saling membunuh. Jika aku mengetahui ada orang yang dengan sengaja membunuh orang lain di Ghost King Ridge, setelah Ghost King Ridge ditutup, aku akan secara pribadi mencari orang itu dan membuatnya membayar dengan nyawanya. Ketika Lu Renjue mengatakan ini, nadanya berubah menjadi pembunuh. Dia bahkan menatap dingin ke arah Yuri Yuri dan yang lainnya. Jelas saja kata-katanya ditujukan kepada Yuri Yuri dan yang lainnya. Yuri Yuri dan yang lainnya menyipitkan mata, tetapi tidak mengatakan apapun. Mereka masih tersenyum dan sulit untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan. Ketua Lu, peraturannya sudah dijelaskan. Sudah waktunya untuk membuka Ghost King Ridge. Yuri Yuri tersenyum. Lu Renjue tidak menjawab, tetapi mengangguk. Kemudian, dia memimpin tiga pelindung agung ke pintu masuk Bukit Raja Hantu. Di pintu masuk Ghost King Ridge, kabut hitam berputar dan membumbung. Ceritan mengerikan terdengar dari kabut hitam. Itu menyedihkan dan menakutkan. Lu Renjue dan tiga pelindung agung masing-masing mengeluarkan bendera formasi yang indah. Kemudian, mereka berempat menyatukan tangan mereka dan membentuk segel. Ketika mereka berempat mengeluarkan bendera formasi, pintu masuk Ghost King Ridge beriak hebat. Kemudian, celah berbentuk oval setinggi manusia muncul. Ghost King Ridge telah terbuka. Semua orang, silakan masuk. Lu Renjue mengambil kembali bendera formasi dan memblokir kabut hitam dengan kekuatannya yang besar. Dia melihat orang-orang di ruang terbuka dan mengeluarkan suara yang luar biasa dan keras. Wus. 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 Tepat saat suara Lu Renjue jatuh, para kultifator muda di ruang terbuka yang tidak sabar berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk ke celah tersebut. Adik Samei, setelah memasuki Ghost King Ridge, ikuti aku dengan seksama, oke? Kata Zuawan pada Samei. Samei menganggup dengan serius. Dia sudah menerima instruksi Luke. Dia pasti tidak bisa dipisahkan dari Zuawan di Ghost King Ridge. Dengan kekuatan Zuawan, itu sudah cukup untuk melindunginya sepanjang bulan ini. Ayo pergi. Zuawan melangkah maju dengan kaki kanannya dan menarik Samei ke dalam seberkas cahaya. Mereka menghilang dalam sekejap mata. Murid, kamu hanya bisa berhasil dalam misi ini. Kegagalan bukanlah pilihan. Jangan mengecewakanku. Yuri Yuri mentransmisikan suaranya secara diam-diam. 4.050 Lu Mrenjue sedikit mengernyit. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa Yuri Yuri, Leng Yan Yu, dan Xiao Zihui diam-diam telah mengirim pesan telepati kepada murid-murid mereka ketika mereka berangkat. Meskipun pesan telepati itu singkat, dia masih bisa merasakan riak pesannya. Yuri Yuri, Leng Yan Yu, dan Xiao Zihui, sebaiknya kalian jangan main-main. Kalau tidak, aku, Husli, pasti akan membuatmu membayarnya. Pikir Lu Mrenjue dalam hati. Meskipun dia sedikit gelisah, dia cukup percaya diri dengan rencananya. Sekalipun Yuri Yuri dan yang lain memainkan trik apapun, dia tetap akan mampu menyelesaikannya satu per satu, bahkan melancarkan serangan balik yang dahsyat. Raungan, raungan, raungan. Raungan melengking bergema di seluruh Ghost King Ridge. Begitu Zouan dan Samei memasuki Ghost King Ridge, mereka menemukan kabut hitam di sekelilingnya bergulir. Terlebih lagi, roh-roh jahat tiba-tiba keluar dari kabut hitam dan menerkam ke arah Zouan dengan taring terbuka dan cakar teracung. Tepat saat Zouan hendak menyerang, Samei yang berada di sampingnya telah menyerang terlebih dahulu dan melenyapkan semua roh jahat yang menerkam ke arah mereka. Zouan menatap Samei dengan heran. Kalau tidak salah, teknik Samei seharusnya adalah sejenis teknik pengusiran setan. Samei, apakah kamu dari keluarga pengusir setan? Zouan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Berdasarkan apa yang diketahuinya, hanya keluarga pengusir setan yang memiliki kemampuan untuk mengusir roh jahat. Samei menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak senior, tidakkah kamu tahu bahwa Husli memiliki banyak sekali buku panduan pengusiran setan? Para murid Husli juga akan berlatih teknik pengusiran setan dalam proses kultivasi. Bagaimanapun, roh jahat ada di mana-mana di seratus alam luar. Jika Anda tidak memiliki sarana untuk menghadapi roh jahat, Anda akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Saya mengerti. Zouan mengerti. Lagi pula, dia baru saja masuk Husli belum lama ini, jadi dia tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Pada saat yang sama, Zouan juga mengetahui dari Samei bahwa banyak keluarga pengusir setan tersembunyi di alam Husli terkait erat dengan kota suci Husli di belakang mereka. Banyak generasi muda keluarga pengusir setan yang sering datang ke kota Huksu untuk melanjutkan studi mereka. Karena hubungan inilah kota suci Heksu mempunyai banyak buku petunjuk pengusiran setan dari keluarga bangsawan pengusir setan. Tentu saja, sebagian besar adalah salinan. Salinan asli tentu saja ada di keluarga pengusir setan masing-masing. Roh-roh jahat di pinggiran Ghost King Ridge semuanya adalah roh-roh jahat tingkat rendah. Zouan pada dasarnya tidak perlu bergerak, Samei dapat dengan mudah menghadapinya. Energi kekacauan di Ghost King Ridge memang memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Zouan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah saat dia merasakan aura energi menyebar di sekitar Ghost King Ridge. Bahkan ola dewa mutlak tidak dapat dibandingkan dengan Bukit Raja Hantu. Seperti yang dikatakan Lurenjue, ini adalah tanah suci untuk kultivasi. Tentu saja, Ghost King Ridge terlalu menakutkan. Sebagian besar kultivator yang masuk akan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Jelas sulit untuk berkultivasi di sini dalam waktu lama. Namun, bagi Zouan, ini sama sekali tidak sulit. Baginya, roh-roh jahat adalah makanan untuk kultivasinya. Di tempat ini, bukan dia yang takut pada roh-roh jahat, tetapi roh-roh jahatlah yang takut padanya. Kalau saja dia tidak ingin terlalu mencolok, dia hanya perlu melepaskan auranya saja, roh-roh jahat di sekitarnya akan ketakutan setengah mati. Kaka senior, karena kita harus tinggal di sini selama sebulan, kita hanya perlu mencari tempat terpencil dan berkonsentrasi pada kultivasi selama bulan ini. Saran Samei Zouan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Samei, aku harus masuk ke kedalaman Ghost King Ridge. Ini akan sangat berbahaya. Kuharap kau bisa menungguku di pinggiran. Saat aku kembali, aku akan menemukanmu. Samei menatap wajah serius Zouan. Dia terdiam sejenak dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, aku akan menunggumu di pinggiran. Mata Zouan menampakkan ekspresi meminta maaf. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan sebuah susunan cakram dan menyerahkannya kepada Samei, lalu berkata, Adik perempuan, jika kamu menemui bahaya, segera gunakan susunan cakram ini. Ini dapat membantu Anda menghindari krisis hidup dan mati. Samei memaksakan senyum dan mengambil susunan cakram itu, tetapi dia tidak terlalu peduli. Terima kasih, kakak senior. Samei menundukkan kepalanya dan berkata, Hati-hati di jalan. Zouan menepuk kepala Samei, lalu menggunakan teknik gerakannya dan bergegas ke kedalaman Ghost King Ridge. Samei menatap kosong ke arah punggung Zouan saat dia pergi. Dia berdiri di tempat untuk waktu yang lama sebelum menyingkirkan susunan cakram dan menuju ke arah lain. Setelah Zouan berpisah dengan Samei, kecepatannya menjadi semakin cepat. Dia seperti sambaran petir hitam yang menyambar dan menghilang. Auranya juga menjadi semakin kuat, mengelilinginya seperti badai. Roh-roh jahat di sekitarnya ingin menyerbu ke depan dan mencabik-cabik Zouan. Namun, setelah merasakan aura ini, mereka seperti tikus yang melihat kucing dan lari ketakutan. Beberapa roh jahat yang melarikan diri terlalu lambat tersapu oleh aura ini dan hancur berkeping-keping, berubah menjadi jejak energi di tubuh Zouan. Tuan, saya harap tidak terjadi apa-apa padamu. Tatapan mata Zouan sangat dingin. Di pinggiran Gosking Ridge, Fu Ming, Leng Fei Fei dan Jian Wu Qing berjalan perlahan. Mata Jian Wu Qing tajam saat pedang ki yang mengerikan meledak dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Banyak roh jahat langsung terkoyak setelah memasuki wilayah ki pedang ini. Fei Fei, Wu Qing, apakah kalian ingin membunuh orang? Atau apakah kau ingin membuka segel raja hantu? Fu Ming berhenti dan menatap kedua wanita di sampingnya sambil tersenyum. Bunuh orang, Jian Wu Qing menjawab dengan lugas. Aku juga berpikir membunuh orang lebih menarik. Leng Fei Fei berkata dengan dingin. Senyum di bibir Fu Ming semakin lebar dan matanya menyipit membentuk lengkungan. Dia tertawa dan berkata, Ide kita memang sama. Aku juga ingin membunuh orang. Aku ingin membunuh semua orang di Gosking Ridge. Saya ingin menumpuk kepala mereka menjadi gunung, tulang-tulang mereka menjadi singgah sana, dan daging serta darah mereka menjadi karpet. Memikirkannya saja membuat saya merasa bahwa ini adalah seni yang luar biasa. Hanya memikirkannya saja membuat saya gemetar karena kegembiraan. Fu Ming mendongakkan kepalanya dan tertawa, suaranya menjadi dingin dan menyeramkan. Jian Wu Qing dan Leng Fei Fei menatap dingin ke arah penampilan menyimpang Fu Ming, sedikit rasa jijik terlihat di mata mereka. Alasan mereka memilih membunuh orang adalah karena mereka tidak ingin masuk jauh ke dalam Gosking Ridge. Adapun Fu Ming, itu sepenuhnya karena itu adalah hobinya. Jika kita semua memilih untuk membunuh orang, siapa yang akan menyelesaikan misinya? Leng Fei Fei mengerutkan kening. Fu Ming juga menenangkan diri dan berkata dengan suara rendah, mengapa kita tidak melakukan ini? Pokoknya, kita punya waktu sebulan. Mari kita cari tempat rahasia Raja Hantu terlebih dahulu. Kalau kita ketemu siapapun, kita akan bunuh mereka semua. Setelah kita menemukan tempat Raja Hantu yang disegel, kita akan membukanya terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk membukanya setelah kita membunuh semua orang. Jian Wu Qing dan Leng Fei Fei mengerutkan kening. Fu Ming ini benar-benar orang yang haus darah. Dia benar-benar sangat bersemangat membunuh orang. Fu Ming, misi ini penting. Kecelakaan seperti ini mudah terjadi. Lei Ling dan Bing, kalian tidak sederhana. Jika kita dihalangi oleh mereka, kita tidak akan bisa menyelesaikan misi ini. Jian Wu Qing mendengus dingin. Jika kita bersemangat membunuh orang lain. Terima kasih.